Nah, inilah yang saya sebut sebagai KMS Kartu Monoju Sehat pada Ikan Mila. Nah, ini slide berikutnya yang pernah tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya kita bisa membuat KMS untuk setiap ikan persekian fase, setiap fasenya. Misalnya contoh kebetulan ini nilak lagi ya, dilelek juga saya kira sama saja. Misalnya, setelah kita menebar nilak pendederan 1, saya singkat P1, P1 itu menurut standar, itu standar nasional maksud saya, itu lama pemeliharannya 30 hari. Kemudian, tebar larva, larva itu biasanya ukuran sekitar 0,7 sampai 0,9 cm. Nah, terus, kalau dipelihara sebulan, normalnya dia mencapai ukuran 3 sampai 5 cm. Kita lanjut nih P2, artinya setelah P1 itu dapat, tebar P2 misalnya ukuran 35 nih. Lama waktu 30 hari sesuai standar nasional, kemudian ukurannya tadi 35 cm. Setelah 1 bulan, 30 hari, si Yogyanya sudah bisa kita peroleh, itu bisa ukuran 5,7 atau 6,8 begitu. Normalnya sih 6,8 itu sudah diperoleh. Kalau misalnya ukuran ikan kita lebih rata, biasanya 6,7 itu sudah sangat ideal seperti itu. Kemudian, sebelum saya menginjak ke penerian 3, saya mungkin flashback tahun berapa itu, 2000 lah, sekitar 2001. Nilak dengan ditebar di kolam, dalam waktu 60 hari saja dari tebar larva, bisa kita capai ukuran 8,10. Bisa itu. Artinya, selama penerian 1, penerian 2 yang saya sampaikan barusan, itu kondisi ideal setidaknya dicapai ukuran segitu, begitu maksud saya. Artinya, kalau ukuran standar yang saya sampaikan ini tidak juga tercapai, berarti pertumbuhannya lambat, begitu ya. Itu maksud dari penjelasan pada slide ini. Nah sekarang mari kita lanjut ke P3, penerian 3. Di penerian 3 ini, lama pemeliharannya kita set juga 30 hari, kemudian ukuran ditebar tadi 6,8, artinya setelah dari penerian 2, kita lanjut ke penerian 3, artinya perlu panen dulu maksudnya begitu. Karena kalau dipelihara dari larva sampai langsung 3 bulan, biasanya ukurannya pasti ganjelung. Ganjelung itu ukurannya tidak seragam, gitu ya. Oleh karena itu, perlu step atau fase penerian 1, atau P1, penerian 2 atau P2, penerian 3 atau P3, gitu. Nanti diharapkan panennya di penerian 3 ini 8 sampai 10 cm. Jadi kalau kita hitung antara P1, P2, P3, totalnya adalah berapa? Totalnya adalah 90 hari. Ditambah dengan ukuran saat larva menetas tadi, kira-kira semingguan atau sampai 10 hari, berarti total ukuran benih 8-10 cm panjang standar itu adalah berumur 100 hari, itu sesuai SNI begitu. Dan dulu ada istilah P4 sebenarnya. Kalau saya pada saat diminta untuk menjadi konseptor produksi benih inilah, saya kemudian berinisiatif untuk membuat fase penerian itu menjadi 3 saja. Jadi P1, P2, P3. Tidak ada lagi P4. Kalau kita ingat, P4 itu sudah tidak ada jaman Pak Harto Lengser ya barangkali ya. Tidak ada hubungannya. Tapi ini sebenarnya untuk membuat sistem kita, segmentasi usaha kita di nilai ini, menjadi hanya 3 segmen begitu. Segmen P1, segmen P2, segmen P3. Terus di fase pembesaran, benih 8-10 cm panjang standar itu, kemudian saya coba perkenalkan untuk itu dipakai di fase pembesaran. Mengingat apa? Sesuai standar SNI lagi. Jadi begitu. Jadi ukuran 8-10 cm panjang standar itu bukan akal-akalan saya sebenarnya, tetapi mengacu kepada SNI yang sudah dikeluarkan oleh BSN, Badan Standar Niasi Nasional. Nah, di bulan pertama fase pembesaran itu, kalau benihnya 8-10 cm ukuran 15-20 gram, misalnya, selama 30 hari itu setidaknya dicapai ukuran 50 gram. Setidaknya. Jadi kalau ikannya, kualitas ikannya bagus, pemeliharaannya misalnya sistem bioflok yang sudah diperkenalkan oleh Pak Adus Cipto itu, setidaknya ukuran 50 gram itu mudah didapat. Karena standar 50 gram itu adalah standar di suhu di tempat kami yang dingin ini. Artinya kalau suhunya lebih anget dari kondisi kita, harusnya bisa sampai ukuran 70. Artinya sudah melebihi 50 gram. Itu capaian di bulan pertama pembesaran. Kemudian, di bulan kedua, artinya 30 hari kedua di masa pembesaran, dari ukuran 50 gram itu, setidaknya dicapai ukuran 100 minimal. Dengan lama pemeliharaan yang sama, 30 hari. Kemudian dilanjut di bulan ketiga, 30 hari juga, segmentasinya saya buat sederhana begitu. Berarti dari ukuran 100, itu bisa dicapai setidaknya 200 gram. Inilah yang saya sebut sebagai KMS Kartu Menuju Sehat Pada Ikan Mila. Demikian, saya kira bahasan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!